Maka Nabi Ayyub itu ya Kalau kita kembali ke Nabi Ayyub Nabi Ayyub itu kok bisa dapet gelar kayak begitu Karena nih saya kasih tau resepnya Kalau anda mau hidupnya damai, sejahtera, tenang Kita contoh Nabi Ayyub Maka ada tiga poinnya disitu disebutkan Al-Quran tentang sosok Nabi Ayyub Kok bisa Nabi Ayyub itu kayak begitu Yang pertama Abad Abad itu apa? Dia menyadari dirinya hamba Itu Abad Maka potret Quran Nabi Ayyub itu Tadi sampaikan di ayah saya lupa Surat Sot Atau surat Al-Ambiyah itu Nabi Allah mengatakan situ Nanti coba saya lupa Jadi intinya potret yang Allah pakai situlah Nabi Eh sorry hamba Jadi pertama kalau kita mau hidup tenang Maka yang pertama pahamilah bahwa kita Hamba Hamba itu punya majikan Majikan itu yang ngurusin kita Udah itu poinnya Nggak perlu baper-baperan, nggak perlu susah hati Semua sudah diurus sama Allah Tenang aja Tugas kita hanya menjalankan Ketaatan Yang pertama itu Yang kedua Yang kedua Nabi Ayyub itu dipotret Quran Orangnya Gemar sekali Nyebut Atau manggil Allah Misalkan ada ibu-ibu ya Misalkan ada ibu-ibu Namanya misalkan Wati Terus suaminya W.A. ke Wati Si ibu Wati itu Nggak ngapa-ngapain Dia cuma W.A Dia tulis gini kan Wati Titik-titik-titik Terus kasih love Kira-kira Ibu Wati Nerima itu bahagia Kalau ada yang ngomong bahagia Bahaya Bahaya Ya bahannya ada sehuzun sama suami Harusnya Kalimat bikin Nah dalam bahasa tulisan Titik-titik itu ada makna Kayak Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Titik-titik Nah gitu Nah Nabi Ayub itu Sebenarnya begitu Suka banget Nyebut Allah Dikit-dikit Allah Dikit-dikit Kenapa bisa kayak begitu Karena dia sadar Dia Abad Hamba Gitu Kan seru gitu Jadi dikit-dikit Allah disebut Allah disebut Allah terus Ya Saya dapat Cerita Temen lah Cerita ada Dia Apa Temennya juga tuh Pengusaha apalah Minyak apa segala Tiba-tiba rugi Sekian Banyak ya Juta dolar Apa-apa gitu lah Yang disebutkan Ketika Diskabarkan Bahwa rugi itu Enggak Panjang libat Allah karim Allah rahman Gitu-gitu Itu Allah Ya Jadi hidupnya tenang Enggak Susah Enggak Gerusuk-gerusuk Gitu Gerasa Gerusuk Tenang aja kan Contoh mungkin Kalau yang menjodoh Pasti Allah pertemukan Kalau gak rejeki Pasti Kalau rejeki kita Pastikan Allah antar ke kita Selesai Gitu Termasuk juga Kalau belum waktunya mati Contoh nih Contoh ya Ada ibu-ibu Pernah ketemu saya Di konsul Kalau gak salah tuh Batu Batunya cuma kecil Secuil Gitu kan Batunya Menurut saya Yang saya baca Ada Hasil Lab Tapi takutnya Luar biasa Takut luar biasa Terus saya tanya Sama ibu itu Saya bilang Bu Ini saya ngomong Sesuai dengan Apa yang saya paham Ibu pernah kolik gak Kolik itu Nyumbat Terus sakitnya luar biasa Tapi tetep guling-guling Gitu Nah itu kolik namanya Enggak Pernah sakit banget gak Enggak Terus ibu kenapa susah Dia kayak begini Sebab katanya Ini harus dioperasi Begini Begini Nanti kalau operasi Lihat ya Nanti kalau Kata-kata kalau itu Kalau operasi Nanti kan begini Begini Saya bilang Ibu-ibu tahu Saya ngomong apa-apa Sama ibu itu Saya bilang Bu tenang aja Saya bilang Dengan atau tanpa Penyakit ini Ibu pasti mati Saya bilang Jangan marah Jangan marah Dokter ini kasar banget Bentar dulu Saya juga sama Kita gak tau Bisa jadi ibu duluan Atau selalu Gak tau Tapi bukan karena penyakit Kita itu meninggal Bukan karena penyakit Pahami baik-baik Ya Tapi karena Udah waktunya Ya kan Mau ada penyakit Mau enggak Mati juga kita Ini kan keyakinan Gitu lah Supaya jangan ini Gara-gara Batu secui Begitu Hidup anda berantakan Makanya kata guru saya Begini Kalau anda tidak siap Iman Tidak siap hati Jangan Medical check up Paham Terima kasih kerana menonton!